Pertama-tama saya mau menyampaikan hormat saya terhadap Buya Syakur. Semoga Buya selalu dirimu dengan Allah SWT. Sebenarnya ada dua permintaan dan satu pertanyaan Buya. Pertama, permintaan pertama mohon kita semua yang di sini dan mungkin juga sahabat Buya Syakur yang menonton Youtube ini diberikan ijazah wamimah. Ijazah kan? Ijazah itu artinya apa ya sebenarnya? Lisensi. Lisensinya. Kalau bahasa milenarnya dirikan lisensi. Zikiran wamimah ini. Yang kedua, ketika tadi dibedah, Masya Allah, itu mutiaranya. Yang tadinya tadi dibacakan, saya berapa kali ikuti zikir wamimah. Pertama kali saya ikuti itu di Radu Dongkal bersama Bu Simam. Dan saya gak ngerti doanya itu maksudnya apa. Tapi ketika berdoa ini luar biasa. Ternyata maknanya betul-betul kita pahami dalam bahasa yang kita inginkan. Nah permintaan kedua, mungkinkah Buya ketika kita mengamalkan wamimah ini ketika berdoa kita menggunakan bahasa-bahasa Indonesia atau harus dengan menggunakan bahasa Arab yang ada di wamimah ini. Terus yang ketiga adalah sebuah pertanyaan, ini pertanyaan yang intinya dari sebuah kedunguan Buya. Bahwa ketika tadi dijelaskan oleh Buya tentang makna berdoa sesungguhnya, itu bukanlah sebuah permintaan tetapi sebuah penghormatan. Saya kaitkan dengan tadi telah dari mutiara-mutiara wamimah, doa wamimah ini luar biasa betapa kita sangat mengagungkan dan menghormati. Tapi saya minta tips dari Buya, setelah kita menghormati, kita memaknai berdoa itu, tapi tetap saja ada perandang-perending, dikabul tidak ya doanya. Bagaimana tips untuk mengakhiri kekhawatiran kita terhadap Gusti Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja dah. Ketika baca doa wabarakatuh, Anda jangan berimajinasi menemukan harta karun. Kira-kira lagi ngeduk sumur ada guci emasnya gitu, itu kan ngayal. Artinya bahwa nantinya di hijabannya itu otak kamu dibikin cerdas. Iya kan? Paham, ini bisa jadi duit ini. Begini, Anda mungkin sering keluar masuk ke restoran. Ini seringkali orang ini kertas, dia cekuk-cekuk buat keliling. Dari situ terinspirasi. Kenapa kita tidak bikin congkel gigi? Itu kan kebutuhan seuruh rumah sakit. Jangan menghina orang yang cekuk-cekuk. Kalau sehari satu trongton kaya lah. Dan se-Indonesia, satu trongton itu habis cekuk-cekuk. 270 juta penduduk kita. Berapa juta yang perlu congkel? Sehari habis enggak? Habis. Berapa harganya? Bisa dihitung aja. Kemudian juga Anda melihat, dulu ban bodol itu ya. Kan di buang-buang. Ada musuhkan otak Anda jadi kreatif. Kenapa kita tidak pakai bikin sandal? Aranya sandal bandol. Ban bodol. Itu kuatnya bukan mahal. Itu enggak habis-habis itu. Tahunan gitu. Paling-paling ya sekilis yang lecet. Waktu itu kan, belum ada sandal jepit dulu itu. Yang semacam itulah. Plastik-plastik berserakan. Dulu kan dibuang-buang. Lalu ada muncul ide-ide yang kreatif. Itu namanya ekonomi kreatif. Jadi tidak akan pernah habis itu muncul. Nah, kenapa tidak akan meminta sama Allah yang seperti itu? Ngayalnya dapat menggandakan uang. Ngacok sedang. Jangan mustahillah. Ini diminta kan jelas. Diberikan kemudahan supaya aku bisa memaham. Otak aku cemerlang bisa memahami peluang-peluang itu. Sampai-sampai kebetulan-kebetulan itu bukan menemukan harta karun, menemukan merah delima. Ngapain? Sudah tinggalkan merah delima, samurai. Ngapain? Uang Brazil, sinting semua kamu. Nah, artinya bahwa satu kebetulan akan datang kepada kamu. Ada orang lagi memerlukan tanah, memerlukan ini, kan begitu. Saya mau cerita, Bapak saya itu mau transmigrasi ke Malembang. Karena dimusuhi mertua sih. Kan gitu. Jadi, sebelum berangkat, dia permisi dulu sama Habib Sheikh. Habib Sheikh itu bapaknya kak ngayipmu. Beliau tidak kasih izin. Jangan. Kamu itu ahli ma'alama. Di Indram itu enggak ada. Ya kan gitu. Ngapain ke Palembang? Nanti kamu tidur di kolong, orang Palembang kencing, kamu dikencing orang Palembang. Udah di sini aja lah, bikin rumah aja di belakang tuh. Di tanah saya. Bib, boro-boro bikin rumah. Ya kan? Keadaan lagi susah begini bikin rumah. Udah nurut aja lah. Ya mangga, tapi didoain. Iya, saya doain dah bisa. Nah itu, apa yang terjadi? Pagi hari ada orang minta tolong, bisa enggak menjualkan emas saya? Untuk apa? Untuk bayar bank. Kalau enggak, lu masih disita. Zaman dulu kan belum ada persedus kayak kan, kan dibekukan dulu kan dulu. Karena sikat-sikat dulu kan gitu. Jadi, bisa enggak diuangkan? Ya, Kaligane, bisa. Sore harinya ada orang nanya, punya emas enggak? Punya. Hanya satu hari, untungnya, bisa beli sawah 4 hektare. Di Cirebon. Sebelum. Itu kan seperti kan, tapi itu jangan dihayalin ya. Jangan emasnya seperti itu. Ya emasnya beli kecerdasan, nasi peluang. Ya bisa berkenalan dengan orang. Ya hanya kita minta, diminta suruh kerja sama dia, dengan gaji yang lumayan, kan gitu. Pertanyaan, kan bisa saja. Itu harus terjadi. Nah, salah satu yang membuka peluang Anda, rizki banyak itu, makanya dalam hidup ini, tolong cari teman sebanyak-banyaknya. Karena rizki kita itu dari situ. Ya dong. Rizki itu bukan, dari langit, duitnya turun. emasnya jatuh. Rizki kita ini, muter-muter, dari kantong gue, kantong orang gue. Dimana uang itu, berputar-putarnya? Ya satu, di pusat pemerintahan. Yang kedua, di pasar-pasar. Di hutan mah, gak ada duit kok. Ya kan? Gak ada duit. Apalagi itu tikus. Mau ulang. Kan gitu. Ya bisa saja, dicari ulangnya, dijual jadi uang juga. Tapi kan sulit jadinya muter-muter itu. Saya kira itulah mudah-mudahan jadi. Terkonsentrasi, jangan menghayali sesuatu yang jarang terjadi. Diberi peluang dengan sesuatu yang sering terjadi. Begitu saja. Ya kan begitu. Jangan mencontoh yang jarang terjadi. Mencontohlah yang sering terjadi. Saya tuh begini. Harga cabai seratus dua puluh ribu. Per kilo. Saya tergiur nanam cabai. Wah ya panen. Diberi-iberi malah sewu. Artinya, belum merizki saya kan gitu. Akhirnya dibabat semuanya. Malah-malah merugi jadinya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau saatnya Allah sedang menutup, ya gak bisa, udah. Akhirnya dibabat semuanya. Akhirnya sekarang kan gitu. Sekarang ganteng lagi nanam jeruk. Kita jangan putih rasa mencari peluang-peluang itu. Yang namanya gagal adalah resiko hidup di dunia ini. Gagal sekali, untung tiga kali lanjut. Orang nanam empang itu dulu, pertama kali nanam udang gitu. Itu naik haji, naik pesawat pribadi loh. Pulangnya tuh diantarkan dulu. Ceritanya dulu kan gitu. Kemudian di segeran, lagi ngebom jeruk. Iya kan? Nah itulah. Pertama itu. Nah sekarang udah rata-rata orang nanam udang gak untung. Iya kan begitu. Udah tinggalin. Jangan masakan diri. Tapi kalau tiga kali gagal, sekali panen, masih untung. Udah untung. Iya. Jadi kita kongkulisikan, kalau memang tidak ada apa-apa, itu udah jemputnya. Barangkali ini bukan jalan resiko. Cara jangan lain lagi. Saya kira seperti itu aja lah. Yang penting ulat. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.